siaran kata kita radio kata kita radio kata kita teman dan sahabat kita jumpa lagi di segmen siaran kata kita bersama saya vendi kawentar penyiar radio kata kita pertandingan yang sangat seru menegangkan serta bertabur gol atau bisa dikatakan pesta gol antar kedua tim yaitu tuan rumah Barito Putra dan tim Serdadu Tridatu meski pada akhirnya Bali United harus tunduk dengan skor tipis 3-4 kalau saya pantau dan amati pergerakan data live pertandingan Bali United menghadapi tuan rumah Barito Putra ini di awal Bali United justru telah berhasil menjebol gawang Barito pada menit ke-27 lewat aksi Irvan Jaya unggul satu gol atas tuan rumah ini bertahan hingga mendekati akhir bapak pertama karena Barito Putra juga berhasil mencuri gol Bali United lewat kemahiran eksel runtuh kahu pada menit 43 kemudian dilanjutkan pada babak kedua atau menit 45 plus 2 Gustavo Tocantin menambah keunggulan Barito menjadi 2-1 makin seru jalannya laga tuan rumah kembali melesakkan gol pada menit 53 lewat Amiruddin Bagas Kava Ariski semakin membuat pasukan teko terseok tertinggal dengan skor 3-1 namun nampaknya Bali United semakin berusaha tampil menggempur selang tujuh menit kemudian dari gol ketiga Barito Jen Vivolo Embarga mengutil satu gol dari Barito sehingga memperkecil ketertinggalan Bali United menjadi 2-3 sampai menit ini total gol dari kedua tim dalam laga ini adalah sebanyak 5 gol dan kemudian pada menit 69 nampaknya Bali United memperoleh kesempatan lewat tendangan penalti kesempatan ini tentu tidak disiasiakan oleh Bali United dan lewat sontekan tajam Ilija Spassocevic Bali United berhasil menambah gol menjadi 3 sehingga posisi sementara menjadi imbang 3-3 tuan rumah Barito Putra nampaknya tidak mau disamai atau bahkan disalib perolehan golnya kembali aksi kedua eksel runtuh kahu muncul sesaat setelah Spasso melesakkan tendangan penaltinya menit 70 menjadi gol keempat untuk Barito Putra dan merubah skor menjadi 4-3 unggul atas Bali United sehingga dapat kita jumlah semua gol yang muncul dalam laga kedua tim yaitu tuan rumah Barito Putra menjamu Serdadu Tridatu Bali United adalah sebanyak 7 gol dan berakhir dengan skor 4-3 dimenangkan tuan rumah Barito Putra dan pada akhirnya pasukan Serdadu Tridatu harus gigit jari kehilangan poin penuh dalam laga UE ini teman dan sahabat mari kita coba cek lagi catatan kedua tim di papan klasmen Bali United dari hasil laga UE ini harus menerima hasil kekalahan dan tetap berada di posisi keempat dengan total 27 kali berlaga serta masih memiliki total tabungan poin sebanyak 45 sementara Barito Putra ngacir melesat ke atas menduduki kursi ke-7 dengan tabungan poin sebanyak 37 dari hasil bertanding yang sama yaitu 27 kali berlaga jadi jelas kemenangan kemarin saat menjamu persis hari ini harus kandas di tangan Barito Putra dengan kekalahan dan skor tipis 3-4 dan tentunya saya paham sebagai fans atau pecinta Bali United kita kecewa namun saya pribadi yakin bahwa tidak ada tim yang pengen kalah justru semua tim semangat dan targetnya adalah menang tapi sekali lagi yang namanya pertandingan pasti ada menang ada kalah atau bahkan ada seri ya itulah dinamika dalam pertandingan kemudian lain daripada itu pelatih kepala Bali United Teko Cukura sebenarnya pasti sudah mempersiapkan dan mengantisipasi berbagai kemungkinan walaupun pada akhirnya harus tetap pulang dengan tangan kosong masih ada sekitar 7 laga kalau tidak salah ya yang masih bisa dilakoni oleh Bali United dan kita berharap semoga tim kebanggaan kita ini mampu mengejar ketertinggalan dan bangkit menjadi pemuncak apakah mungkin? saya kira tetap ada kemungkinan teman dan sahabat pecinta sepak bola tanah air pecinta Liga 1 Indonesia dan juga pecinta Serdadu Tridatu Bali United sementara ini dulu yang bisa kami sajikan semoga bermanfaat dan menghibur kita jumpa lagi dalam video siaran kata kita berikutnya saya Fendi Kawentar terima kasih siaran kata kita radio kata kita radio kata kita kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.